Kasus dugaan suap, tersangka kasus dugaan suap hakim dan panitra PT UN Medan O.C. Kaligis semakin menurun kondisi kesehatannya. Hal ini terungkap dari putrinya Velo Veksia, usai menjenguk ayahnya di gedung KPK. Kondisi kesehatan Otto Cornelis Kaligis, tersangka kasus dugaan suap hakim dan panitra di pengadilan Tata Usaha Negara Medan menurun. Itulah yang disampaikan Velo Veksia saat mengunjungi ayahnya di gedung Komisi Pemberatasan Korupsi. Pertensinya 190 per 90, jadi kalau diperiksa berbelas-belas jam ya itu sama aja kayak bikin papa makin sakit pelan-pelan, ya mendingan langsung ditembak. Maksudnya papa seperti itu. Sebelumnya, KPK menjerat anak buah O.C. Kaligis, M. Biagari Basara alias Gari. Dan Rabu kemarin, KPK menetapkan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugro dan istrinya, Evi Susanti, sebagai tersangka atas kasus yang sama. Andri Suryawenata, Sebastian Dimas, melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!